. Mencari makan adalah insting alami yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Dan kerap kali, istilah ini di alam liar kita kenal dengan kegiatan memburu mangsa. Sumpit adalah salah satu alat berburu tradisional yang dimiliki manusia. Menyumpit ialah metode berburu dengan cara meniupkan senjata kecil, melalui selongsong panjang yang sudah ditentukan ukurannya. Sehingga ketepatan sasaran pun sudah bisa diperhitungkan keakuratannya. Namun, tahukah kamu, ada spesies yang juga sangat ahli dalam melakukan teknik menyumpit seperti ini. Namun, peluru yang mereka gunakan adalah benda cair. Spesies yang akan kita bahas bersama-sama kali ini adalah Ikan Sumpit Ikan Sumpit atau Archerfish kadang disebut juga sebagai ikan pemanah. Ikan ini adalah anggota vertebrata poikilotermik, yang artinya berdarah dingin. Mereka hidup di air payau. Dan mereka bukan hanya ahli, tapi mereka sangatlah cerdas. Ketika melihat mangsanya, mereka mampu memperhitungkan sudut, jarak, dan kekuatan tembakannya. Setelah memperhitungkannya dengan tepat, maka eksekusi pun dimulai. Woh, sangat tepat sasaran. Kemampuan yang luar biasa. Umumnya, ikan ini akan mengincar serangga kecil. Seperti jangkrik, tawon, atau serangga kecil lainnya. Namun, seberapa cerdas mereka dalam melakukan teknik berburu yang unik ini. Serangkaian percobaan pun dilakukan. Untuk mengetahui kecerdasan ikan satu ini. Universitas Wareforest pun, melakukan uji coba kepada satu ikan sumpit di dua kondisi berbeda. Demi untuk mengetahui kekuatan pukulan air yang mereka tembakan. Taukah kamu apa yang terjadi? Kekuatan pukulan air yang mereka muntahkan, tetap memiliki tekanan yang sama, meski diuji dengan jarak target yang berbeda. Ini artinya, ikan sumpit benar-benar tahu, dan benar-benar mengukur jarak pada target yang akan mereka tembak. Tidak cukup sampai di situ. Seorang ilmuwan Oxford pun melakukan uji coba untuk memastikan apakah ikan cerdas ini bisa mengenali dan mengingat sebuah objek. Dan di labnya, dia melatih seekor ikan sumpit. Dia memberinya makan ketika ikan ini menembak objek. Ikan ini diajari mengenal wajah satu ini. Latihan ini terus dia lakukan, sampai akhirnya dia menunjukkan serangkaian wajah lain pada ikan ini. Dan akhirnya, ikan ini tidak menembaknya. Namun, ketika wajah familiar yang dihapal ikan ini muncul, ikan ini langsung menembaknya. Ini menandakan bahwa ikan ini mampu mengenali objek dan mengingatnya. Saya pun jadi tajuk dengan jenis ikan satu ini. Karena metode berburunya yang unik, dan kecerdasannya yang luar biasa, untuk seekor ikan. Terima kasih telah menonton!